Pemirsa gempa Magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin pekan lalu. Guncangan gempa ini dirasakan di sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek, Sukabumi, Bandung, Padalarang, dan sejumlah wilayah Laidia. Gempa di Cianjur pemirsa tidak berpotensi tsunami karena memang pusat gempa berada di daratan. Kita bahas bersama-sama dalam keterangannya BMKG menyebut dugaan penyebab gempa Cianjur ini adalah bagian dari aktivitas sistem sesar Cimandiri ataupun sesar Padalarang. Namun dugaan ini memang masih terus didalami oleh BMKG. Kedalaman gempa yang hanya 10 km termasuk gempa dangkal mengakibatkan kerusakan parah. Nah pemirsa sesar Cimandiri ini terbagi menjadi 5 segmen. Ini Cimandiri Pelabuhan Ratu, Citarik, kemudian Citarik Cadas Malang, Cicerem Cirampo, Cirampo Pangleseran, dan Pangleseran Gandasoli. Sesar ini merawati sejumlah wilayah dari Banten, Sukabumi, Cianjur, dan juga Bandung Barat. BMKG masih terus melakukan monitoring pemirsa untuk mencari penyebab pasti gempa dan tidak terfokus pada satu sesar saja. Nah ini BMKG juga melakukan monitoring terhadap patahan di sekitar lokasi dan gunung berapi apakah memang terpengaruh gempa Cianjur. Ya sementara itu pakar kegempaan ini menyebut meski hanya 5,6 namun daya rusak gempa Cianjur cukup tinggi. Ini juga dipicu karena jenis tanah di Cianjur merupakan jenis tanah endapan pemirsa. Struktur tanah endapan yang lunak ini membuat efek gempa menjadi semakin besar dan merusak bangunan di atasnya. Terutama jika bukan bangunan yang tahan gempa. BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan potensi longsor agar mengevakuasi diri untuk sementara waktu. Terlebih memang saat ini masuk musim hujan dan kondisi tanah yang jenuh banyak air sehingga memang berpotensi longsor jika terjadi gempa susulan. Masyarakat juga diimbau tidak panik namun untuk sementara waktu menjauhi bangunan yang rawan runtuh yang memang rusak akibat gempa. Ya pemirsa kehadiran bencana seperti gempa bumi merupakan suatu hal yang tidak bisa kita prediksi dan bisa saja terjadi kapan saja. Terlebih posisi Indonesia yang memang berada di kawasan cincin api membuat negara kita rawan akan bencana. Lantas kemudian langkah apa yang bisa kita lakukan jika bencana alam seperti gempa bumi terjadi? Rekan Lady Marina akan menjelaskannya untuk Anda. Silahkan Lady. Baik terima kasih Nawa dan pemirsa kita semua patut waspada. Bencana alam seperti gempa bumi, latusan gunung berapi, maupun tsunami mengintai dan bisa kapan saja terjadi. Ini lantaran secara geografis Indonesia merupakan negara cincin api pasifik atau disebut dengan Ring of Fire. Secara geografis Indonesia dilewati oleh tiga lempeng sekaligus yakni lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Nah pertemuan ketiga lempeng ini menghasilkan energi yang luar biasa besar dan mengakibatkan negara kita rawan akan bencana alam seperti diantaranya adalah gempa bumi. Berada di wilayah yang rawan akan bencana membuat setiap lapisan masyarakat wajib untuk mengetahui langkah mitigasi apa yang bisa dilakukan ketika bencana alam seperti gempa bumi terjadi. Nah ketika gempa bumi terjadi, pemirsa segeralah berlindung di balik meja. Pastikan meja tempat Anda berlindung merupakan meja yang kokoh, sehingga organ tubuh seperti kepala akan terlindungi dari runtuhan atap maupun lampu-lampu. Nah ini juga akan membantu Anda untuk terlindung dari bahaya atau resiko cira ataupun terluka. Dan bisa juga tidak ada meja tempat Anda berlindung, maka segera cari struktur bangunan yang kokoh. Jangan lupa untuk lindungi kepala Anda dengan menggunakan kedua tangan atau benda-benda keras lainnya. Kenali pula dengan baik struktur bangunan yang kuat di gedung tempat Anda berada seperti di antaranya di sudut bangunan seperti ini. Dan bisa jangan gunakan lift jika terjadi gempa. Jika Anda tengah berada dalam lift, namun tiba-tiba terasa beuncangan, maka segera pencet semua tombol yang ada dan segera keluarkan diri Anda dari dalam lift. Dan kemudian jika pintu sudah terbuka, segera evakuasikan diri Anda ke tempat yang jauh lebih aman. Dan biasa jika gempa sudah mulai berhenti, segera evakuasikan diri Anda keluar dari gedung dengan menggunakan tangga darurat dan bukan lift. Ingat, berjalanlah dengan cepat dan bukan berlari. Serta jangan lupa untuk memegang salah satu gagang tangga untuk memastikan Anda tidak terjatuh, bahkan terinjak-injak jika puluhan bahkan ratusan orang melakukan evakuasi secara bersamaan. Khusus untuk wanita, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Di antaranya, segera copot sepatu hak tinggi Anda saat menuruni anak tangga agar menghindari dari bahaya atau resiko terjatuh. Dan biasa jika Anda sudah berhasil keluar dari gedung atau keluar dari ruangan, maka pastikan Anda memperhatikan jangan sampai terkena percahan atau serpihan kaca ataupun material-material lainnya. Selain itu juga ketika Anda bisa untuk lari, maka segera cari lapangan terbuka. Nah, jika Anda tengah berada di lapangan terbuka, maka pastikan Anda menjaga jarak dari pohon ataupun kianis yang mungkin saja roboh dan pastikan ini tidak sampai mengenai Anda. Dan minum satu hal yang perlu diingat saat terjadi bencana adalah tetap tenang dan ikuti instruksi petugas setempat. Dengan tetap tenang, maka kita akan dapat berpikir secara jernih terkait langkah evakuasi yang dapat kita lakukan. Dan dengan demikian, maka kita bisa meminimalisir resiko bencana yang dapat terjadi serta memperbanyak nyawa yang bisa diselamatkan saat bencana seperti gempa bumi tengah melanda. Demikian laporan terkait langkah mitigasi di tengah situasi bencana dari Jakarta, Lady Marina, Leman, dan Jemi Jasin melaporkan. Kembali ke Anda, Nawa!